Kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami berjumpa lagi dan biarlah kasih Tuhan terus melingkupi dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih, berikan hikmatmu Tuhan, supaya kami tidak bosan mendengarkan firmanmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikacau oleh Tuhan, ada kejadian nih. Sebenarnya malu juga Ibu mau ceritakan ya, tetapi tidak apa-apa. Nah, tentu kita pernah ya, waktu ujian di sekolah ataupun waktu kita ini mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Kita kalau melihat teman kita menyontek, badin kita, hati kita itu memberontak. Pernah nggak begitu? Ya, ada perasaan iri gitu loh. Kita akan berkata, enak saja dia, kita mau belajar habis-habisan, eh dia cuma melihat begini. Pernah nggak gitu? Hati kita nggak terima. Ya. Nah, begitu juga Ibu pada waktu, apa namanya, SMA dulu ya. Wah, teman-teman, ada beberapa teman tuh yang memang untuk mencontek itu bukan hal yang gampang. Itu perlu nyali, perlu keberanian yang ekstra. Kalau nggak biasa juga sulit gitu ya. Waktu ujian, oh, mereka lancar mengerjakan. Waduh, nggak tahu apa contekannya itu ditaruh, nggak mana. Nggak tahu di mana. Sebentar Ibu duduk di depan ya, tengok kiri, tengok kanan. Nggak ngerti apa, kalau nggak bisa jawab. Lihat teman-teman yang di belakang itu, waduh, semangat menjawab. Setelah dikumpulkan, mereka nilainya tinggi. Bagaimana perasaan itu? Nggak rela kan? Pasti memberontak. Tidak! Ya. Nah, teman-teman, Ibu percaya, apa yang kita alami itu juga, yang sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel. Ibu baca ayatnya, sebelum Ibu lanjutkan. Di dalam bilangan 14, bilangan 14, ayat yang ke-9, teman-teman, bunyinya demikian. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini. Ya. Ya. Orang-orang Israel dibawa keluar, dipimpin oleh Musa, dengan Joshua dan Caleb. Nah, dalam perjalanan mereka, kita semua sudah dengar ceritanya, yaitu mereka suka bersungut-sungut. Ya. Mana makanan, nggak ada lagi. Minuman juga nggak ada. Makan itu-itu terus. Ya. Sudah dikasih mana? Mau daging. di orang Israel, ya. Sampai akhirnya, lebih baik aku mati di Mesir, daripada ikut Musa. Aku jadi susah, jadi kelaparan. maka Tuhan mengirim, maka Tuhan mengirim hurung. Ya. Maka Tuhan mengirim mana? Maka Tuhan mengirim tiang awan dan tiang api. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita itu, tekanan sosial itu membuat jiwa kita memberontak. Ya. Dapat, Ibu ulangi lagi ya. Pada saat kita terima rapot, Ibu sedih. Karena nilai olahraganya jelek. Padahal Ibu rajin sekali olahraga. Dari rumah setengah enam sudah ngayu sepeda. Eh, nilainya jelek. Ya. Dalam hati Ibu, apa Pak Guru ini nggak salah kasih nilai, ya. Masa dia yang malas olahraga jadi lebih baik dari aku? Nggak terima. Itu kan merupakan tekanan tersendiri bagi diriku. Aku rajin kok nilainya jelek. Bener? Bahasanya sekarang tekanan sosial. Bagaimana kalau rapotku ini jelek? Malu dong, gengsi dong. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itu pula lah yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Harun, sang pemimpin. Ya. Terhadap Kaleb dan Joshua. Tetapi kalau kita ingat begitu Tuhan itu mengasihi bangsa-bangsa Israel. Asal pesannya Tuhan apa? Kita jangan memberontak kepada Tuhan. ya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita juga akan berpikir kalau nilai kita ini tinggi sekali yang kuliah nanti menjadi sekarang nggak ada kumlot ya. Pujian waktu dipanggil itu CBD ya. Pujian suatu kebanggaan. lalu kalau si Asmi ya. Bukan pujian kita menjadi malu. Benar kan? Karena Ibu juga tahu rasanya. Ya. Bagus. Aduh, kenapa saya cuma bagus. Ya. Ya, ya nyontek. Ya, bikin skripsi nggak bisa. tapi nilainya lebih bagus dari aku. Aku kenapa cuma bagus. Karena dilihat banyak orang disaksikan oleh keluarga, maka kita menjadi malu. Itu kan secara nggak langsung tekanan sosial. Benar ya? teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun kita mengalami hal seperti itu, kalau kita pesannya firman Tuhan, kita jangan memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan akan angkat kita dengan caranya itu. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada seorangpun yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada seorangpun yang bisa menutup. Oleh, karena itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saat ini ibu tidak tahu apa yang menjadi tekanan sosial kalian. Mungkin kita akan berpikir, aku yang sudah kelas 3, aku ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Lalu ada rasa kesal karena kita belajar dengan giat dan yang itu tidak giat, kenapa nilainya begitu? tetapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan kamu memberontak. Nah, jangan kita memberontak, maka Tuhan akan angkat diri kita sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Semoga pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita apapun yang terjadi dalam studi kita yang menjadi tugas kita belajar dengan maksimal sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan. Kalaupun nilainya tidak memuaskan kita, percayalah. Asal kita tidak memberontak, Tuhan akan turun tangan dengan caranya sendiri. Amin. asal kita belajar benar loh ya. Tidak nyontek. Amin. Mari teman-teman sekalian kita mau menghadapi tekanan sosial dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Karena dia satu-satunya yang bisa mengubah air menjadi anggur. Cuman Yesus tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman. terima kasih Tuhan pada pagi hari ini apapun yang menekan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap beriman kepada Engkau. Karena Engkau lah yang mempunyai seisi alam ini Tuhan. Dan Engkau mampu Kau sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus Haleluya. Amen. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati.